Intro Michel de Nostredame, sering dikenal dengan nama Nostradamus, adalah seorang pramal, okultis dan dokter Perancis yang menulis sejumlah ramalan suram tentang masa depan, dalam bukunya tahun 1555 Les Properties. Filsuf Perancis itu menulis 6.338 ramalan, menyarankan kapan, di mana dan bagaimana dunia kita akan berakhir secara dramatis, meskipun ramalannya sering kabur, berdasarkan pengamatan astrologi, banyak dari ramalannya yang dipercaya telah menjadi kenyataan. Dari meramalkan kengerian Perang Dunia II, hingga meramalkan revolusi Perancis dan kebakaran besar London, keakuratan ramalan menakutkan Nostradamus berarti orang terus memperhatikan tulisannya ratusan tahun kemudian. Cara penulisan kisah masa depannya, banyak dari apa yang dia prediksi dapat diterapkan pada beberapa skenario yang berbeda. Berikut beberapa ramalan Nostradamus untuk tahun 2022, dikutip dari news.com.au Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari yang baru gabung support channel ini cukup tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kematian Kim Jong Un Menurut penafsir ramalan, Nostradamus mungkin juga telah meramalkan kematian diktator Korea Utara yaitu Kim Jong Un. Dalam kuatrain ke-14 Centuria IV, ia menulis, kematian mendadak karakter pertama ini akan membawa perubahan, dan dapat menempatkan karakter lain di kerajaan. Orang berspekulasi pemimpin yang dimaksud dalam ramalan Nostradamus ini adalah pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dugaan ini didorong oleh penurunan berat badan Kim dan sejumlah isu tentang kesehatannya. Dalam kemunculan terbarunya Kim mengatakan, bahwa alasan turunnya berat badannya adalah karena dia makan lebih sedikit demi mendukung rakyatnya, namun tidak diketahui apakah itu merupakan alasan yang sebenarnya. Bencana Gempa Bumi Syair ketiga dari Centuria III, Nostradamus diyakini meramalkan gempa bumi besar di Jepang, pada tahun 2022. Dia menulis, menuju musim semi yang ekstrim di kedalaman Asia, mereka akan mengatakan gempa bumi. Jepang telah sering dilanda gempa bumi, beberapa merupakan gempa dasyat yang menimbulkan banyak korban jiwa. Pada 2011, gempa bawah laut berkekuatan 9,0 magnitudo di wilayah Tohoku, menyebabkan tsunami yang menewaskan lebih dari 19 ribu orang, gempa itu juga memicu salah satu bencana nuklir terburuk di abad ke-21. Perang di Eropa Salah satu ramalan Nostradamus untuk tahun yang akan datang secara langsung berkaitan dengan Perancis, menurut beberapa interpretasi ramalan itu menyebutkan bahwa Paris, ibu kota Perancis akan dikepung, yang menunjukkan perang di Eropa. Bagian yang mengacu pada ini berbunyi, di sekitar kota besar akan ada tentara yang ditempatkan di ladang dan kota. Paris telah menyaksikan sejumlah kekacauan tahun ini, dengan kerusuhan terkait pembatasan COVID-19, orang-orang juga masih mengingat serangan teroris di Paris pada 2015 lalu, yang menewaskan 130 orang. Krisis Migrasi Nostradamus menulis tentang darah dan kelaparan, bencana yang lebih besar, 7 kali apreste ke pantai laut, Moneh kelaparan, tempat diambil, penahanan. Ini telah ditafsirkan bahwa perang dan konflik bersenjata di dunia mungkin hanya akan meningkatkan kelaparan, yang akan meningkatkan arus migrasi. Dan para ahli percaya ketika Nostradamus mengacu pada pantai, dia memperkirakan 7 kali lebih banyak migran akan tiba di pantai-pantai Eropa dari biasanya. Imigrasi terus menjadi perdebatan politik utama di Inggris dan Eropa, terutama setelah kematian 27 orang di selat Inggris. Keruntuhan Uni Eropa Dan untuk beberapa tulisan Nostradamus juga meramalkan kejatuhan Uni Eropa, yang telah dilanda masalah sejak Inggris memilih Brexit pada 2016. Bunyinya, kuil suci gaya Romawi utama, akan menolak yayasan pesuru. Para penafsir menunjuk pada perjanjian Roma, yang diratifikasi pada tahun 1957, yang pada dasarnya menjadi dasar pendirian Uni Eropa. Menurut prediksi Nostradamus, keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan diikuti negara-negara lain menyebabkan keruntuhan blok ekonomi itu. Terima kasih telah menonton!